Bisa-bisa ya, karena dalam dunia musik berkolaborasi dengan musisnya lain ada hal yang sangat lazim, termasuk nih seorang Dewi Sandra. Dan saat ini Dewi Sandra sedang menagih janji nih kepada Tulus untuk membuatkan lagu untuknya. Sebagai penyanyi solo, Dewi Sandra mengaku senang bekerja sama dengan siapapun dalam membuat sebuah karya. Namun untuk saat ini, ia sedang menagih janji pelantun lagu Jangan Cintai Aku Apa Adanya Tulus yang pernah berniat membuatkan yang sebuah lagu. Aduh, mbak kalau mau ngomongin masalah mau kerjasama dengan siapa sekarang ini, lagi banyak sekali musisi-musisi muda yang sangat berbakat, luar biasa. Saya ingin kembali ke studio dengan, you know, Sumantri adalah teman-teman saya, Sumantri pastinya. Saya ingin kembali dengan Alam Urba, saya ingin kembali dengan Amir AGP yang menulis Aku Pulang kemarin. Tapi mencoba hal yang baru, genre baru, kita meracik sesuatu yang berbeda. Tapi kembali lagi, it's about time, it's about cocok-cocokan. Saya mau, 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 bahkan ini live kan, Net TV, yes, Net TV, Tulus punya hutang sama saya. Dia katanya mau nulis lagu buat saya sampai detik ini belum jadi-jadi. Saya sudah SMS, tidak dijawab, gak apa-apa, dia lagi sibuk ya. Tapi saya tetap nunggu loh, Tulus, salam gajah. Tindakan yang Dewi lakukan itu sepertinya bukan tanpa alasan. Dalam akun Instagram miliknya, wanita berusia 3, 4 tahun tersebut sempat mengunggah sebuah foto dirinya sedang rekaman di dalam studio. Hal itu menandakan jika ia sangat rindu untuk kembali bermusik setelah cukup lama terjun ke dunia seni peran. You know, I do miss. Saya sangat merindukan musik. Kemarin saya baru ketemu sama Regi Casmala, kita ngebahas tentang musik lagi. Dan saya merasa bahwa dunia musik saat ini juga sangat berbeda dengan dunia musik 10 tahun yang lalu. Tentunya saya harus belajar lagi dari nol. Tidak semudah seperti, yaudah mau rekaman gitu aja. Saya harus mempelajari banyak hal. But then again, saya juga tidak mau memaksakan sesuatu yang di luar kapasitas saya. Waduh, Tulus itu tadi udah diomongin langsung loh di entertainment ini sama Dewi Sandra. Di SMS nggak dibalas, dibalas dong Tulus. Masa nggak dibalas sih? Janji dari hutang ya. Ya mungkin aja mereka akan berkolaborasi ya. Karena sebelumnya pun kalau Anda ingat nih, Dewi Sandra pernah bikin lagu bareng sama Ryan Fasto ya. Yang buktikanlah, buktikanlah. So, we just wait and see then, alright? I get it.